Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan sejumlah pejabat terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Sabtu, 23 November 2024, malam. Kapol Resta Bengkulu, Kombespol Dedinata membenarkan pemeriksaan terhadap Rohidin Mersyah yang juga menjadi calon gubernur Bengkulu nomor urut 2. Dari informasi yang dihimput, ada tujuh orang pejabat yang diperiksa KPK sejak Sabtu pagi sampai malam. KPK juga disebut menemukan sejumlah uang tunai dicurigai merupakan terkait tindak korupsi. Setelah pemeriksaan tersebut, Rohidin Mersyah dibawa ke Bandara Fatmawati Bengkulu dan akan diterbangkan ke Jakarta, Minggu siang. Rohidin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 24 November 2024, pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Rohidin yang dikawal personal KPK dan polisi, tiba di Gedung KPK dengan mengenakan pakaian serbah hitam dan mengenakan masker dan topi putih. Setibanya di lokasi, yang bersangkutan langsung masuk ke lobi gedung tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media yang telah menunggu di lobi Gedung Merah Putih KPK. Kasus OTT seperti ini menjadi pengingat bahwa integritas dan transparansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong iklim bisnis yang sehat. Dan juga peringatan penting bagi kita semua, jangan jadikan uang rakyat sebagai ruang bisnis pribadi.